Hai, berjumpa lagi dengan kami semacam info. Kabar duka dari Lumajang. Cuaca ekstrem yang membuat banjir lahar mulai memakan korban, tercatat sebanyak 516 orang mengungsi, sementara 3 orang dikabarkan ditemukan dalam kondisi meninggal. Lumajang adalah salah satu kota kecil yang terletak di wilayah Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Lumajang langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung Jumat 7 Juli 2023. Status ini untuk merespon banjir bandang dan aliran lahar, dingin gunung semeru yang menerjang 6 kecamatan di Lumajang. Selain banjir akses, jalan juga tertutup longsor akibat hujan deras yang mengguyur Lumajang. Ada pun data sementara banjir di 6 kecamatan yakni kecamatan Cadipuro, Pasirian Tempeh, kecamatan Pronojiwo, Pasru Jambe, dan Tempur Sari. Sebenarnya ada apa di Kabupaten Lumajang? Apa yang membuat cuaca ekstrem? Bagaimana masyarakatnya? Tetaplah bersama saya untuk menguak lebih dalam Kabupaten Lumajang. Sebelumnya terima kasih telah menonton. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggu, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang rawan bencana, khususnya letusan Gunung Semeru. Kabupaten Lumajang dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Lemongan. Dari ketiga gunung berapi yang masih aktif tersebut, Gunung Semeru mendapat prioritas pemantauan lebih dibanding yang lainnya karena seringnya terjadi aktivitas gunung berapi yang membahayakan masyarakat sekitarnya. Sebagaimana pada umumnya kabupaten yang berada di daerah selatan, maka kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Meskipun peningkatan paling besar berikutnya adalah pada sektor sekunder dan tersier, namun hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami imbas kenaikan karena disebabkan sektor primer yang semakin berkembang. Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.790,90 km persegi, di mana dibagi menjadi 21 kecamatan, 198 desa, dan 7 kelurahan. Di sebelah barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sementara di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Jember dan di sebelah selatan dengan Samudara Hindia. Lumajang beriklim tropis yang berdasarkan klasifikasi secemit dan Ferguson, termaksud iklim tipe C, dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D, jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500 hingga 2.500 mii. Temperatur sebagian besar wilayah 24 hingga 23 derajat Celsius. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, temperaturnya terendah mencapai 5 derajat Celsius. Tingginya curah hujan tersebut membuat Kabupaten Lumajang berpotensi rawan banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang petakan daerah rawan bencana selama musim penghujan. Setidaknya, ada 18 wilayah yang tersebar dalam kategori rawan, banjir, dan longsor di Lumajang. Berdasarkan data BPBD, setidaknya ada 10 potensi bencana yang ada di Kabupaten Lumajang. Di antaranya, banjir, longsor, hingga gelombang tinggi. Ada 9 kecamatan yang berpotensi banjir, yakni kecamatan Sukodono, Jatiroto, Lumajang, Tekung, Yosowilangun, Kunir, Tempursari, Candipuro, Pronojiwo. Sementara itu, satu kecamatan yakni Rowo Kangkung masuk dalam wilayah rawan banjir bandang. Selain banjir, ada 12 wilayah yang masuk dalam peta bencana longsor. Di wilayah utara, ada kecamatan Ranuyoso, Kelakah, Randuagung. Lalu kemudian kecamatan Jatiroto, Lumajang, Tempeh, Pasirian, Tempursari, Candipuro, Senduro, Padang, dan Gucialit. Lebih lanjut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jati Mustafa Chamal, Basya mengatakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, serta Departemen Pekerjaan Umum memprediksi curah hujan tertinggi di Jawa Timur akan terjadi di Kabupaten Lumajang dan Jember. Pada bulan November ini, curah hujan akan tinggi, tapi bersifat lokal. Jika sungai-sungai tak mampu menampung air dari perbukitan Gunung Argo Puro, maka banjir akan melanda sekitar Kabupaten Lumajang dan Jember, ucapnya pada Senin 23 November 2022 lalu di Surabaya. Di dua kabupaten tersebut, terdapat delapan kecamatan yang diprediksi masuk dalam kategori tertinggi rawan banjir. Beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang yang rawan adalah Kecamatan Kenicong, Kecamatan Jatiroto, dan Kecamatan Yosowilangon. Sedangkan di Kabupaten Jember beberapa kecamatan yang rawan banjir adalah Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Panti, Kecamatan Rami Puji, Kecamatan Sukorambi, dan Kecamatan Tanggung. Kabupaten Lumajang mempunyai 31 sungai dan 8 air terjun. Selain itu, juga terdapat danau yakni Ranu Pakis, Ranu Klakah, dan Ranu Bedali di Kecamatan Klakah, serta Ranu Regulo, Ranu Pani, dan Ranu Kumbolo di Kecamatan Senduro. Sungai-sungai yang cukup besar dengan daerah aliran di wilayah Lumajang dan sekitarnya antara lain kali besukset. Kali Bondo Yudo Kali Asem Kali Mujur Kali Pancing dan Kali Rejali yang kesemuanya berakhir di Pantai Laut Selatan. Di Kabupaten Lumajang terdapat jalan raya antar provinsi dan jalur kereta api lintas Surabaya-Jember-Banyuwangi, namun kedua jalur transportasi utama tersebut tidak melalui ibu kota Kabupaten Lumajang. Jalan Nasional Rute 25 Berujung di Wonorejo Sekitar 6 km di utara pusat kota Lumajang. Menghubungkan Jalan Nasional Rute 1 lebih dikenal sebagai jalur pantura di Probolinggo dengan Jalan Nasional Rute 3 yang melintasi kota Lumajang dan berbelok ke timur di Wonorejo menuju Jember. Banyuwangi Dan berakhir di Ketapang Lokasi penyeberangan feri ke Bali Jalan Rayano 25 yang bersambung dengan Jalan Rayano 3 itu dilintasi bus-bus antar kota dan antar provinsi, terutama Rute Surabaya-Jember dan Surabaya-Banyuwangi via Jember. Bus-bus penumpang yang lebih kecil menghubungkan kota Lumajang dengan Jember via Kencong dan Lumajang Malang via Dampit. Jalur kereta api melintasi beberapa ibu kota kecamatan antara lain Ranuyoso, Klakah, Randuagung, dan Jatiroto. Klakah merupakan kecamatan terdekat untuk akses kereta api dari kota Lumajang. Sebenarnya, ada pula jalur kereta api yang melewati kota Lumajang sampai ke Pasirian dan dari Lumajang juga bercabang ke arah timur Kerambipuji melewati Kenicong. Namun, jalur peninggalan masa kolonial Belanda ini sudah tidak aktif lagi semenjak tahun 1988. Selain transportasi umum di atas, masyarakat Lumajang mengenal transportasi rakyat yakni Becak dan Dokar untuk pengangkutan orang serta pegon atau kereta sapi untuk pengangkutan barang dan hasil bumi. Keberadaannya perlahan tergeser dan tergantikan dengan mesin-mesin transportasi modern dan sekarang ini digunakan secara terbatas pada lokasi dan momen tertentu. Penduduk kabupaten Lumajang umumnya adalah suku Jawa dan suku Madura pendalungan dan agama mayoritas adalah Islam. Di pegunungan Tengger kecamatan Sendoro terutama di daerah Ranupane, Argosari dan sekitarnya terdapat masyarakat Tengger yang termasuk sub-suku Jawa yang memiliki bahasa khas dan beragama Hindu. Di Sendoro terdapat sebuah pura yang dikenal dengan nama Pura Mandara Giri Semeru Agung yang digunakan untuk ibadah baik pada hari biasa maupun hari besar umat Hindu. Pada hari biasa, pura tersebut juga dijadikan sebagai tempat wisata. Lumajang juga kaya akan budaya. Kesenian Gelipang salah satunya Kesenian Gelipang adalah suatu bentuk tarian tradisional yang menggambarkan sosok seorang kesatria dengan membawa senjata, lengkap berjalan dengan tegapnya, serta melakukan gerakan seolah-olah seperti tentara yang lagi latihan perang. Ataksi Gelipang dimulai dengan persiapan barisan yang diselingi bunyi letusan senapan yang berasal dari petasan atau mercon. Tarian Gelipang diringi oleh instrumen musik diantaranya jidur atau benduk, terbang, dan sepasang gendang. Kemudian ada Tari Topeng Kaliwungu. Tari Topeng Kaliwungu ini berangkat dari pertunjukan wayang topeng yang ada di desa Kaliwungu Kabupaten Lumajang. Tarian Topeng ini pada mulanya sebagai bagian dari pertunjukan sandur di Lumajang, terutama ditampikan pada bagian awal. Bagian dari penyajian yang umumnya digunakan untuk mengawali pertunjukan tersebut diangkat sebagai tarian lepas dengan nama Topeng Kaliwungu. Kini tariannya telah diselamatkan menjadi materi pembelajaran di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta, sementara di Kaliwungu sendiri sudah tidak ada penerusnya. Lumajang juga memiliki cukup banyak lokasi wisata pantai di Laut Selatan atau Samudera, Hindia seperti Pantai Mbah Drajit WGL, Pantai Bambang, Pantai Dampar, Watu Pecak, Watu Godeg, dan Watu Gedik. Di samping itu, di lereng-lereng timur Semeru terdapat beberapa lokasi wisata lokal seperti Piket Nol, yang menjadi puncak tertinggi di lintas perbukitan selatan. Goa Tetes dan Geladak Perak di lintas selatan Lumajang, Malang. Di daerah Sumber Mujur juga terdapat kawasan hutan bambu di sekitar mata air sumber deling yang merupakan tempat pelastarian aneka jenis tanaman bambu, yang sekaligus menjadi habitat bagi kawanan kera dan ribuan kelelawar atau kalong. Di Pasru Jamba terdapat sebuah tempat wisata mata air suci dan Purawatuk Klosot yang menjadi tujuan wisata bagi peziarah Hindu dari Bali. Lumajang juga memiliki air terjun yang sangat menarik, di antaranya air terjun Tumpak Sewu, air terjun Kapas Biru, air terjun Kabut Pelangi. Dan Lumajang memiliki wisata negeri di atas awan puncak B Strip 29 dan desa tertinggi yaitu Desa Ranupani yang menjadi gerbang pendakian menuju Gunung Semeru. Selain memiliki beragam tempat wisata, Lumajang juga memiliki makanan khas dengan cita rasa lezat. Salah satunya adalah lontong petis. Lontong petis ini disajikan tanpa kuah atau bahan pelengkap lain. Hanya berupa lontong yang diiris tipis atau kotak yang kemudian dicocokkan secara langsung bersama petis. Dan masih banyak lagi. UMK 2023 Kabupaten Lumajang sebesar 2.200.607 rupiah. Biaya hidup di Lumajang tergantung gaya hidup masing-masing. Namun rata-rata antara 800.000-2 juta rupiah. Itulah beberapa hal tentang Lumajang. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.